Nah, tata nama dari asam karboksilat biasanya ada gugus karbonil dan juga ada gugus hidroksil. Karbonil ditandai dengan C rangkap 2 pada O, lalu hidroksil biasanya ada gugus OH. Sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan adanya gugus karboksil yaitu COOH biasanya dikatakan seperti itu. Dan nama iupaknya gunakan asam di awalan, lalu alkannya apa, lalu owat. Misalnya nih, kalau ada gugus karboksil pada CH3, CH3 itu alkannya, CH3 terkenal dengan metan lagi ya, metana. Nah, berarti di sini dinamakan asam metanoat. Ya, kalau ada CH3, lalu ada CH2, lalu mengikat lagi COOH ini, berarti dinamakan asam etanoat. Ya, gitu. Nama trivialnya biasanya dari sumber asal asamnya. Teman-teman lihat deh ini, saya nggak tahu di mana ini bukunya ya. Coba dicari, mungkin di sumber ya, di situ ada sumber pembelajaran di bagian depan Moodle. Contoh yang lain, teman-teman bisa lihat di bawah sini ada asam propanoat. Tadi saya sudah dua contoh yang ada di bawah sini, saya tuliskan. Sisanya, teman-teman bisa lihat di bawah ini ada propanoat dan juga butanoat. Kalau untuk nama trivialnya, berarti ada asam format, asetat, propionat, dan butirat. Kalau menurut paham saya, lebih nyaman menggunakan nama IUPAK. Kalau ujian biasanya juga IUPAK, tetapi asam butirat ini juga sering dikatakan atau disebutkan. Jadi harus familiar lah ya, paling tidak dengan empat hal ini. Kita lihat contoh yang lain untuk penamaannya. Seperti biasa, nomor 1 dihitung dari yang lebih dekat dengan OOH ini atau COOH ini. Di sini 1, berarti 2, 3, 4, 5. Boleh tidak buku ke sini? Boleh, boleh, 5-nya boleh di sini ya. Boleh juga di sini. Asalkan dia hanya satu di sini dan satu di sini. Nah, ini tata namanya berarti asam 4-metil-pentanoat. Metil karena dia di sini hanya mengikat satu metananya ya, alkilnya hanya satu pentanoat. Dikarenakan ada 5 rantai C. Dimulai dari bagian sini, 1, 2, 3, 4, 5. Dan asam sendiri adalah penciri dari asam karboksilat. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan asam propenoat? Kenapa ada propenoat lagi, Bu? Karena teman-teman pastinya melihat adanya gugus alkena di sini. Sehingga ini dinamakan asam propenoat. Kenapa pro-pe-noat? Pro dikarenakan ada 3. 1, 2, 3. Lalu di sini ada COH-nya kan selalu dihitung dari satu dari sini kan? Nah, itu asam propenoat. Atau nama lainnya atau nama trivialnya yaitu asam akrilat. Lanjut, yang lainnya seperti itu juga ya. Yang di sini dimulai dari 1, 2, 3. Kenapa lagi oksi-oksi? Karena dia mengikat gugus COOH. COOH-nya, tapi yang bagian sini nih COH yang ini ya. Ini kan hidroksi nih. Yang bagian seperti ini ya. Hidroksi. Kemudian ini juga hidroksi. Nah, oke. Eh, lain-lain yang di sini deh. Tapi yang bagian sini. Ya, sama saja COH ini ya. Oke, kita lanjut. Untuk asam benzena. Kenapa aku ada benzena? Karena di sini ada gugus benzena. Nah, kalau misalnya mendapatkan seperti ini, tidak usah panjang-panjang dijabarkan seperti saya tadi di awal. Tapi langsung saja gunakan gugusnya, digambarkan. Lalu seperti ini. Ini namanya berarti asam benzena 1,4 dikarboksilat. Atau dinamakan bahan baku polyester dacron. Kenapa dia 1,4? Karena di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 di sini. Lalu di sini, satunya di sini. Atau bisa dikatakan sebagai asam tereftalat. Itu nama trivialnya. Oke, lalu di sini teman-teman bisa melihat. Kalau N-nya 0. N 0 itu berarti di sini. Berarti dia mengikat semua-semua seperti ini atau gimana. Itu berarti dinamakan asam eta dinyuat ya. Kenapa eta? Karena pasti nanti ada 2 butil di sini. Eh, kalau 2 butil, 2 alkyl ya. Berarti kalau 2 alkyl berarti etil ya. Kalau misalnya butil, berarti ada 4 metil. 4 alkyl, mohon maaf. Kurang konsentrasi. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan sifat fisik asam karboksilat? Yang jelas, dapat saling berikatan. Dengan hidrogen membentuk dimer. Contoh, di sini. Dia berikatan dengan hidrogen. Hidrogennya apa? H2O. Eh, hidrogen kok H2O sih? Hidrogen kan hanya H. Ya, H ini ya. Berarti OH-nya di sini. Sehingga ada dimer. Dimer? Dimer itu apa? Dimer berarti ada 2. 2 polimer. Oke. Kalau sudah begini, biasanya bobot molekulnya yang sama, tapi belum tentu titik didihnya dia memerlukan titik didih yang sama. Ada yang lebih tinggi, ada yang biasa saja, atau lebih rendah titik didihnya. Contohnya ya ini. CH3CH22 kali OH titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan CH3CO2H. Tuh ya, karena adanya tadi dimer. Asam karboksilat polar dan dapat diberikatan hidrogen dengan air. Tapi, itu berarti asam karboksilatnya memiliki BM rendah yang mana larut dalam air. Nah, biasanya kalau BM-nya rendah, ada baunya. Baunya tajam, tidak enak ya baunya. Dan semakin besar BM-nya, maka akan tidak semakin berbau. Kegunaannya apa? Ada sabun, ya. Misalnya, sabunnya menggunakan asam lemak, berarti nanti ada asam karboksilat rantai panjang. Contohnya ada DNA, K, atau Li dari asam lemak, itu bisa digunakan sabun. Atau bisa juga digunakan untuk sintesis skala industri. Ada asetal, dehida, kemudian dilakukan penambahan MnCH3COO2H. dengan titik didi sekian, maka akan dijadikan asam asetat. Menjadikan ya, akan menjadikan asam asetat. Kita lihat sifat fisik dari kegunaan ester. Sintesis ester. Esterifikasi yang bersifat umum, contohnya, ada asam etanoat, ditambah dengan metanol, lalu menghasilkan metil etanoat. Tapi biasanya ditambah dengan H+, atau kalor. Dan disitu dia akan melepas H2O. Disini, kegunaan ester biasanya untuk pelarut atau zat antara dalam berbagai reaksi organik. Reaksi organik itu termasuk fotosintesis juga iya. Cairan asiri ester ini. Tadi kan di awal juga saya sudah katakan, biasanya baunya membuat kita nyaman untuk menciumnya ya. Farfum misalnya, farfum kan ada yang wangi buah atau bunga atau bahkan sekarang farfum bisa bau macam-macam ya. Ada bau rumput juga kadang, rumput di pagi hari. Morning brush. Capek deh. Disini ada lagi pembuatan vinyl acetat dalam industri melibatkan asam acetat dicampurkan dengan etilena dan akan menghasilkan vinyl acetat. Tetapi menggunakan penambahan CuCl2. Oke, sekarang teman-teman mengenal tentang polimerisasi. Yang pertama, ada polimerisasi adisi, yaitu monomer mengadisi monomer lain sehingga produk polimernya mengandung semua atom yang ada pada monomer awal. Anggap saja ditambahkan ya, kalau adisi itu adalah penambahan. jadi monomernya menambahkan monomer lain sehingga nanti semuanya ada pada monomer akhir. Contohnya ada etilena ditambah dengan gugus apa menjadi banyak etilena. Polietilena itu berarti banyak etilena ya, tidak tahu ada berapa itu poli. Lalu disini ada lagi polimerisasi kondensasi. Biasanya sebagian dari molekul monomer tidak termasuk dalam polimer akhir. Berarti nanti ada yang tidak termasuk di dalamnya. Lalu disini kita lanjut contoh ya, ada gugus karboxil disini. OH ya, disini OH lalu ditambah dengan gugus amina identik dengan ini. Gugus amina itu sebetulnya bagian N ini loh deh. Ini, ini amina ya. Kalau sudah begini itu amina, ini begini amina. Kalau ditambah seperti itu nanti ikatannya akan menjadi ikatan amida. Contohnya adalah pembuatan nilon untuk baju sweater. Bahan, bahan bajunya ternyata poliester. Coba dicek bajunya. Bahannya poliester atau bukan? Ada yang katun, ada yang poliester, ada yang berbagai macam. Ada yang bambu mungkin, katun bambu ya. Oke, disini ada juga alkena, dilakukan polimerisasi adisi, lalu ada etilena, akan menjadi poli etilena. Tadi contohnya sudah ada. Apa ini ceritanya? Ya, anggap saja cet, ya kan? Terus disini ada propilena, akan menjadi polipropilena. Ini kalau adisi, ya. Tapi gugusnya bukan yang seperti ini. Kita lanjut. Ada rumus yang benar, ini kan salah nih. Yang benar berarti yang bagian ini. Kalau di adisi, berarti rantai C-nya jadi bercabang. Tetapi nanti ini termasuk di dalam bagian sini. Namanya juga adisi, berarti ditambahkan. Jadi setiap ada rantai ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Tambah yang ini loh maksudnya. Tambah rumus yang di sebelah sini. Oke, kita lanjut lagi. Contohnya apa? Kalau ditambahkan seperti ini dari plastik. Contohnya ya, dari plastik, cet, dan segala macam akan membentuk mainan anak-anak. Nah, siapa yang biasanya membuat maket? Ya, maket dalam arsitektur pun itu ada proses polimerisasi. Di sini, ceritanya melalui substitusi satu atau beberapa hidrogen dari etilena. Yang terjadi apa? Ada polimer sintetik untuk bagian di bawah yang tadi saya jelaskan. dan ada lagi polimer adisi lainnya. Tadi kan kita udah bilang polietilena karena banyak etilena. Apa saja? Ada polipropyl elina. Oh, lain. Polipropylena atau polistirena. Lalu ada lagi di bawahnya pembentukan teflon ya, termasuk di dalamnya ya. Lalu ada polifinyl klorida, poliakro, kok poliakro, poliakrilonitril, itu juga bisa. Kita lihat sifat fisis ya, dengan struktur apa sih hubungannya. Kalau plastik biasanya kerapatannya tinggi atau bisa juga rapatannya rendah. Kalau misalnya dia tinggi, maka dia akan bersifat rigid. Rigid itu artinya kuat atau kaku. Contoh, teman-teman punya radio, senter, TV, bahkan box untuk penyimpanan atau mungkin box berisi lagu-lagu ya. Nah itu ada mainan anak-anak juga ya. Biasanya dia kaku dan juga kuat. Semuanya itu yang tadi saya sebutkan contoh-contohnya. Itu yang dinamakan kerapatannya tinggi. Tapi kalau kerapatannya rendah berarti bersifat agak lentur. Contohnya saja ada ember plastik yang kekurangan ketebalan. Itu berarti kerapatannya agak rendah dibandingkan yang tebal atau ember cat. Kita lihat lagi disini ada molekul linier yang mana masih masuk dengan hubungan sifat fisis dengan struktur. Strukturnya kalau molekul linier berarti rantai tidak bercabang panjang. Kalau dia kristalin berarti teratur. Gaya dispersinya artinya maksimum. Dispersi itu apa? Cari sendiri ya. Harus tahu itu. Jangan saya terus yang kasih tahu. Ayo belajar juga dispersi apa. Kalau dia kristalin berarti dispersinya maksimum. Kalau molekulnya linier berarti rantainya tak bercabang panjang. Oke. Ini gambarannya seperti ini. Dan disini kita lihat ada untuk dispersi contohnya ada di bagian ini ya. Bagian dinding sel pada tanaman. yang mana ada fibril dan juga mikrofibril dan ada polimer dari beta glukosa. Nah. Disitu. Jadi ada proses dispersi. Hubungan yang lainnya ada yang setengah kaku bening dan titik lelehnya rendah berarti rapatannya rendah ya. Paling rendah berarti yang biasanya itu plastik kantong plastik yang mudah terdegradasi. Berarti tidak cocok untuk digunakan yang berat-berat atau mengangkat barang berat. Begitu pula untuk wadah makanan. Ini kadang masih bisa melepuh ya. Atau layout karena panas. Dan instalasi pada kabel listrik. Makanya kalau terjadi konsleting biasanya kabelnya konslet terbakar duluan. ada hubungan sifat fisik dengan struktur yang mana rantainya bercabang untuk mencegah struktur kristalin sehingga nanti gaya dispersinya akan turun dan melemahkan tarik-menarik. Contohnya struktur seperti ini. Oke. Hubungan sifat fisik dengan struktur yang mana kita ingin bahan yang sangat keras sangat kaku atau sangat kuat dan tahan panas maka kita harus memiliki jenis polimer yang cocok. Eh, jangan ambil yang lemah ya. Contohnya kita bisa ambil polimer kondensasi ikat silang pada polimer termoset sintetik baklit. Atau bisa juga kombinasi monomer fenol dan formaldehida yang mana akan membentuk resin fenol formaldehid. Nah, gitu ya. Contohnya ini. Nanti akan lebih padat dan kuat. Ini contoh dari pembuatan baklit ya. Ada fenol ditambah dengan formaldehid maka akan menjadi gugus orto seperti ini dan juga gugus parah sehingga nanti lebih kuat. Begitu pula untuk struktur selanjutnya. Nanti akan menjadi bermacam-macam. contohnya ada casing dari backlit ya. Backlight ya. Backlit Indonesia banget kita. Lalu disini ada radio zaman bahla ya. Nah, disini kita lihat lagi elastromer. Jadi, sifat kekerasan dan kekuat kekakuannya dari polimer. tapi bukan cuma itu ya. Jadi, ceritanya bukan cuma sifat kekerasan dan kekakuan yang diinginkan dari polimer. Berarti ada hal lain. Contohnya ada kelenturan dan elastisitas. Ya, kadang itu kita dapat peroleh dari karet. Tahu kan, karet itu ada pohonnya ya. Pohon karet disadap getahnya lalu nanti dijadikan bagian bahan yang dapat menambahkan kelenturan dan elastisitas. Jadi, nanti benturan dapat terdam dan tidak merusak alat. Nah, disini gugus yang ada yaitu isoprena. Atau bisa juga dapat menggulung, ya, membuntir dan saling bertemu dengan rantai lainnya agar nanti bersifat dapat dilipat-lipat lah ya. Jadinya rumahnya minimalis. Gitu. Kita lihat ada vulkanisasi. Kalau karet yang tervulkanisasi biasanya ada proses pengikatan yaitu adanya persilangan rantai hidrokarbon dengan atom-atom belerang atau sulfur. Dan disini nanti akan dapatkan karet yang lebih keras dan lebih kuat. Nah, contohnya ada berd mobil yang besar ya. mobil truk atau mungkin ban mobil jeep. Nah, itu sangat bagus ketika dia menggunakan karet yang tervulkanisasi. Berarti rantai hidrokarbonnya tersilang dengan belerang. Kita lihat lagi ada karet sintetik yang mana biasanya buatan dan disini akan menggunakan kopolimerisasi yaitu dicampur dengan dua monomer yang membentuk polimer dan rantai utamanya itu mengandung dua jenis polimer sehingga contohnya adalah polikloroprena atau neoprena. Karet SBR contohnya ada koplimerisasi stirena 25% dan butadiena 75% molekulnya SBR. Karet sintetik molekul SBR berarti ada unit butadiena unit stirena dan unit butadiena Biasanya kalau sudah sintetik itu akan dikondisikan agar tidak mudah teroksidasi atau tidak mudah terabrasi karena kalau karet alam sifatnya masih mudah rusak ya nah mekanisnya pun kadang kurang membantu kita untuk mendapatkan perjalanan yang mulus kalau misalnya kita pasang pada ban contoh ada disini juga poliisoprena yang mana hampir sama dengan karet alam dan tentunya tidak dipanen dari kebun karet tapi dibuat dari kapas wall sutra lalu dipintal ditenun kemudian jadi deh tekstil contoh apa jas hujan jas hujan yang mahalan biasanya yang pakai artis-artis artis-artis yang suka naik motor tapi di luar negeri kalau di Indonesia saya belum tahu terus ini ada poli acrylon nitril ada orlon acrylon dan juga kreslan tidak usah dihapal kalau ini nanti contoh-contohnya saja yang keluar lalu ada polimer adisi nah ini contoh ya cocok nanti teman-teman kalau misalnya mau membuat tenda misalnya ya dalam suatu tata wilayah kota pasti ada tempat rekreasi dan tempat rekreasi membutuhkan tenda tenda yang bagus itu yang bentuknya semi plastik atau semi karet karena dia butuh elastis ya dan biasanya bahannya mirip-mirip kualitas jas hujan tapi yang kualitas paling baik kalau disini lihat lagi tadi saya sudah sempat membahas poliester ya yang dimana digunakan pada baju kita atau sweater kadang bahan poliester ada juga serat spandex ya menggunakan apa itu serat dari spandex untuk pakaian renang dan pakaian dalam sehingga dia biasanya lebih elastis makanya beda itu sangat penting kalau teman-teman juga untuk merekomendasikan pakaian yang safety untuk pekerjanya nanti harus tahu bahan yang baik apa ya dari bahan kimia ini nah itu harus dilihat-lihat ini kan sudah ada basicnya tinggal dikembangkan lagi lalu ada tekstil yang mudah terbakar yang mana berbahaya dan ada juga yang menjadikan sebagai tekstil tahan api banyak itu biasanya digunakan oleh pekerja pemadam api kebakaran ada juga pemlastis contohnya ada plastik jenis PVC atau PVC ditambah dengan pemlastis agar bisa lebih lembut seperti kulit kalau PVC PVC saja identik dengan keras dan juga mudah rusak oke tahu papan PCB papan PCB ini pun menggunakan pemlastis jadi itu papan untuk seperti ini loh nanti ada arus listrik yang mengalir ya di daerah sini biasanya ada di chip handphone kalian atau di laptop nah kemudian ada lagi disini ya untuk penggunaan pemlastis yaitu kantung darah ya itu juga dari PVC tapi dikombinasikan oke disini teman-teman harus paham juga tentang biodegradable polimer yang mana sangat mudah untuk terurai ketika nanti dibuang dan ini akan memberikan dampak mengurangi sampah di lingkungan kita karena nanti proses pungrayannya lebih pendek kenapa kok bisa terdegradasi karena senyawa yang ada itu atau polimer yang ada akan terdegradasi oleh cahaya disebut fotodegradasi kemudian lewat hidrolisis yang mana adalah degradasi kimiawi dan bakteri juga jamur yang melalui proses pembusukan kemudian ada bantuan enzim biasanya kalau dalam tingkat industri kalau mau mempercepat proses biodegradasi ini untuk daur ulang maka akan ditambahkan enzim ini biasanya mahal lalu ada juga angin dan abrasi ingat angin dan abrasi itu kadang membawa batu-batuan yang kecil atau bahkan senyawa lain yang mana dapat mendegradasi polimer-polimer sehingga terjadi degradasi mekanik sumbernya apa saja ada ini ya bsa khas halogen dan gelatin untuk yang alami gelatin itu tidak hanya dari babi tapi bisa juga gelatin dari sapi lalu ada juga sintetik contohnya ada pla pga pmma poliakril lamida dan sebagainya contoh lainnya untuk aplikasi aplikasi apa saja ada benang benang kalau misalnya kita tidak mudah untuk mendegradasi bahkan banyak akan banyak tumpukan sampah pakaian karena zaman sekarang orang banyak sekali membeli pakaian dan belum rusak sudah beli lagi kemana coba itu larinya kalau misalnya dikasih ke orang lain orang lain belum tentu juga pakai mungkin akan dijadikan keset kalau sudah kondisinya tidak layak lalu nanti dari keset dibuang kalau dibuang kalau tidak ada proses pembakaran mau seperti apa agak susah maka dari itu ada aplikasi dari biodegradable polimer untuk benang agar nanti mudah terurai di tanah atau di tempat pembuangan akhir ada juga organ buatan saya belum pernah melihat ya ada hati atau mata buatan terus ada juga sistem pengiriman obat-obatan dengan menggunakan polimer ini contohnya saja ini ya kapsul itu sudah termasuk drugs delivery system agar nanti kapsulnya membawa material obat ke dalam tubuh kita dan mudah untuk tercerna di dalam tubuh kita kadang ada bubuk-bubuk yang sangat pahit atau kalau kita buka saja itu sudah bisa menyebar ke ruangan maka dari itu dibutuhkan kapsul lalu ada paslik biodegradable biasanya dari tanaman terbuatnya jadi mudah terurai dalam waktu satu minggu biasanya ya atau mungkin bisa lebih cepat kalau dia semakin alami lalu bagaimana dengan manusia dengan organ plastik banyak ya kadang kita kadang kita melihat ada salah satu orang yang menggunakan tangan palsu atau kaki palsu nah itu sudah merupakan bagian organ plastik ya atau mungkin hal lainnya jaman sekarang lagi sibuk nih kalau di dunia barat bagaimana suatu arsitek dapat melakukan pekerjaannya dengan sangat ergonomis atau sangat aman untuk kesehatan mereka yang mana mereka menggunakan organ plastik organ plastiknya yaitu untuk dia duduk arsitek tersebut duduk bagaikan arsitek tersebut berdiri coba bayangkan bagaimana jadi ada bahan plastik yang menyanggap itu juga bukan plastik yang rigid ya karena ada karetnya menyanggap bagian punggung dan juga bagian bokong hingga ke kaki sehingga saat berdiri arsitek tersebut tidak seperti berdiri karena disanggah kadang arsitek butuh berdiri untuk menggabar bagaimana konstruksi suatu bangunan dapat terhubung satu dengan yang lainnya jadi itu kalau di luar negeri biasanya untuk dalam membuat desain membutuhkan satu tahun lamanya tapi tergantung jenis luas dan juga bagaimana proporsional rumah yang akan dibuat atau bangunan gedung yang akan dibuat maka dari itu mereka kerjanya sangat keras oke disini biasanya yang digunakan adalah asam glikolat dan asam laktat yang digunakan untuk biomedis contohnya adalah ketika ada luka bakar yang dilakukan adalah pembalutan asam glikolat dan juga laktat melalui film sintetik kita lihat lagi disini ada pembuangan plastik kalau fungsinya terlalu baik dan juga terlalu awet maka teman-teman bisa menggunakannya lagi tapi kalau sudah dijadikan sampah plastik atau dikubur mungkin dan hanya dapat dipakai sekali maka sampah akan menumpuk itu yang menjadikan masalah sampah plastik dari polimer yang tidak baik makanya kalau misalnya fungsinya terlalu baik terlalu awet digunakan kembali saja tidak usah beli-beli lagi kalau misalnya menjadi sampah plastik jangan sekali-kali dikubur kalaupun dikubur nanti akan lama banget itu terurainya mungkin 20 tahun atau 100 tahun lamanya lalu bisa juga mungkin dimusnahkan dengan enzim tadi atau dibakar aduh sekarang kita lihat lagi bagaimana polimer termoplastik dapat dilelehkan dan dicetok ulang biasanya menggunakan polimer termoset yang sudah dikembangkan ini kita bisa temui di alat laboratorium biasanya berisi aquades yang bagian ini atau bisa juga panci untuk menanak nasi rice cooker sikat gigi yang zaman sekarang yang ada baterainya atau bahkan gelas gelas kalau banyak menggunakan plastik yang sangat bagus juga akan seperti kaca lama-kelamaan ban disini ada juga seperti black light back light ini adalah soal latihan tolong dikerjakan juga dan dimasukkan ke soal-soal sebelumnya baik cukup sekian dari saya silahkan kembali ke zoom wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang